Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Untuk video kali ini kita akan bahas adalah mengenai Verdi Sambo. Beberapa hari terakhir ini aku melihat teman-teman banyak yang komentar dan juga di sejumlah media masa membahas mengenai adanya dugaan dari mantan Kadif Propampolri Verdi Sambo ini yang terlihat sedang berada di luar dari rutan. Karena seharusnya kalau memang sesuai dengan yang kita ketahui saat ini Verdi Sambo harusnya ditahan di Mako Brimob. Tetapi ada sebuah capture-an yang merupakan foto yang menunjukkan bahwa Verdi Sambo itu sedang di luar tahanan lagi banyak makanan, ada martabak, ada juga sejumlah botol air mineral terus juga ada rokok, ada tisu, terus dia juga pakai baju hitam dan menunduk itu yang beredar di media teman-teman. Dan aku cek ternyata foto ini berasal dari salah seorang selebgram Correct me if I'm wrong, karena aku tangkap di sini berasal dari story Instagramnya Ajudan underscore pribadi. Kemudian aku cek lagi di Instagramnya dari selebgram ini sudah tidak ada lagi fotonya, tetapi kan beritanya sudah sampai ke berbagai macam TV nasional dan juga online artikel. Kemudian ini yang membuat masyarakat itu bertanya-tanya, apakah benar Verdi Sambo itu sebenarnya dia punya kebebasan, mau kemana-mana? Karena ada komentar juga yang menurut aku cukup menggelitik ya, komentar dari Kamarudin Siman Juntak pengacara dari Brigadir Joshua. Karena ya kita tidak bisa menutup mata. Kepolisian Indonesia, hukum di Indonesia, punya jejak catatan digital yang ngebuat masyarakat Indonesia itu tidak percaya 100% misalnya apa. Kalian masih ingat mengenai Gayus Tambunan yang difonis 30 tahun penjara di tanggal 9 Mei 2015, dia terlihat sedang makan nasi padang di sebuah restoran. Dan ternyata memang itu benar, ternyata memang dia adalah orang yang sedang keluar. Akhirnya dari situ kan dia dipindahkan ya ke penjara yang super ketat, kalau nggak salah di lembaga permasyarakatan kelas 3 Gunung Sindur. Itu adalah sebuah catatan jejak sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bahwa ternyata hukum bagi sebagian orang, terutama yang punya uang atau mungkin juga punya kuasa, itu bisa dipermainkan. Nah, apakah ini juga terjadi dengan Ferdi Sambo? Ini tidak bisa menutup mata, sangat disayangkan sekali jika benar ini terjadi. Tetapi kita sudah melihat keterangan, pertama adalah dari pengacaranya Ferdi Sambo, Arman Hanis ya, yang mengatakan bahwa itu adalah foto sebelum beliau ditahan, jelas terbaca di caption tersebut. Oke, caption tersebut, aku tidak melihat captionnya dari ajudan underscore pribadi tersebut, karena kalau aku lihat dari sejumlah media masa, ini adalah misalnya dari Radarsolo.com ya, jadi foto itu diunggah oleh selebgram Akbar P. Rabaharuddin, alias ajudan pribadi pada Rabu 12 Juli 2023. Ferdi Sambo yang menjadi terpidana tersebut, kondisinya dia sedang duduk di depan meja penuh dengan makanan dan minuman. Sesudah kejadian, langsung ke rumah beliau kasih semangat, tulis ajudan pribadi sebagai keterangan foto tersebut. Nah, ini kan ngebuat kita masyarakat, ya namanya juga di era digital seperti ini, keterangan secara resmi mungkin dari Mako Brimob atau mungkin dari Kak Polri, sampai saat ini belum ada keterangan secara resminya apakah itu benar atau tidak. Tetapi pada saat dari Arman Hanis mengatakan dengan tegas bahwa itu adalah foto sebelum beliau ditahan, lantas dari tim pengacaranya Brigadir Joshua mempertanyakan, bagaimana caranya kok dari tim kuasa hukumnya Ferdi Sambo bisa mengatakan itu adalah sebelum terjadinya peristiwa tersebut atau ditahan. Ya, kalau memang mereka sudah punya alibi yang kuat, harusnya dijelaskan alasannya. Misalnya, kalau kita mengirimkan gambar foto, cek aja itu, itu ada propertis ya, kan ada kalau kita mengambil gambar, ada keterangan kapan diambilnya. Ataupun juga mungkin ciri-cirinya bisa disebutkan, oh saat itu mungkin Pak Ferdi Sambo, rambutnya, gayanya seperti apa, atau ciri-ciri fisik, at least ada alasan kenapa mengatakan bahwa foto itu adalah foto lama, tetapi tidak ada keterangan lebih detail. Ya, hal yang wajar, namanya juga pengacara, pasti akan selalu membela kliennya. Dan sampai saat ini pun banyak yang tanya aja, sekapan sih eksekusi untuk Ferdi Sambo itu masih cukup panjang, teman-teman. Karena tahapan sekarang ini adalah sedang tahapan kasasi. Jadi tahapan kasasi itu sama seperti sidang di awal. Semuanya diulang dari A sampai Z. Benar-benar sama seperti awal, tetapi yang membedakannya adalah yang membiayai persidangan tersebut adalah dari para terdakwa. Makanya angkanya itu cukup mahal. Kalau aku lihat dari website-nya sih, ya hitungannya adalah ratusan juta rupiah untuk sidang pada umumnya. Tetapi kan kita juga melihat biaya untuk macam-macamnya. Misalnya kayak menghadirkan saksi ahli, saksi ahli pun nggak cuma satu, dua orang. Pasti juga membutuhkan transport dan biaya. Makanya aku menilai bahwa untuk sidang kasasi ini, paling tidak sih nggak cuma ratusan juta. Angkanya sudah mencapai miliaran dengan berbagai macam perintilan yang aku sebutkan tadi. Dan ada salah satu kritik dari tim pengacara dari Joshua Kamarudin Siman Juntak, bahwa harusnya kasasi itu dilakukan juga adalah seperti di sidang awal. Ada kita masyarakat bisa melihat seperti apa prosesnya. Jangan-jangan nanti ujuk-ujuk seperti sidang kasasi pada umumnya, kita masyarakat cuma dikejutkan dengan hasil putusannya saja, tanpa melihat, mengawal bagaimana prosesnya. Kita simak dulu keterangan dari Kamarudin Siman Juntak pada saat diwawancara mengenai isu ini, yang katanya Verdi Sambo tidak ditahan, atau mungkin ditahan, tetapi dalam tanda kutip bebas keluaran. Ini mengingatkan kita dengan kasusnya seorang Gayus Tambunan, mantan pegawai pajak yang difonis 30 tahun penjara, teman-teman. Ini keterangan dari Kamarudin Siman Juntak. Yang tahu atau yang menahan adalah asrama berimu. Jadi kalau kalian mau menanyakan itu lebih jelas, tanyalah asrama berimu. Oke. Apakah Perdi Sambo ada di sana, di ruang berapa, dan sebagainya. Nah, di situ ada CCTV. Apakah Perdi Sambo dan teman-teman yang dipenjara itu ada di sana. Gitu dulu. Nah, ini statement dari Kamarudin bahwa tanya langsung ke pihak yang terkait. Karena kan memang Verdi Sambo itu ditanya di Malko Brimod. Karena mengenai isu bahwa Verdi Sambo itu masih bebas keluaran, nggak cuma sekali ini terjadi ya. Pada saat dulu proses masih persidangan pun, ada video-video viral yang menunjukkan bahwa di hotel tertentu, kalian yang komentar anjas, ini ada video di TikTok, katanya Verdi Sambo sedang berada di hotel, blablabla. Ya, aku sih bisa confirm kalau saat itu, itu tidak mungkin banget. Dan memang videonya juga tidak meyakinkan. Dan ternyata kan ya agak sulit ya. Karena waktu itu kan, apa ya, atensi masyarakat ke kasus Sambo itu sangat luar biasa tinggi. Berbeda dengan sekarang ya. Kalau kita lihat kan sekarang, antusias masyarakat Indonesia terhadap kasus Sambo itu sudah jauh menurun dibandingkan dulu. Tetapi dari Kamarudin Sima Juntang mengatakan bahwa harus tanya langsung ke pihak yang terkait. Ya, misalnya Kapolri, ataupun juga dari Brimobnya, memberikan keterangan. Karena jangan sampai ya, teman-teman. Aku sih sangat menyayangkan, jika seandainya beneran terjadi seperti itu, ataupun tidak terjadi, ini adalah mungkin bagi seorang ajudan underscore pribadi ini, selebgram ini, dia ngerasa cuma buat seneng-seneng doang, fun gitu, nggak ada maksud apapun. Tetapi kan ini harusnya ada klarifikasi juga dari si yang pengunggah pertamanya. Kalau memang, yang mengunggah pertamanya menurut sejumlah media masa, adalah dari akun Instagram ajudan underscore pribadi. Kalau memang dia hanya untuk lucu-lucuan, nggak ada bermaksud apapun, harusnya diberikan klarifikasi dong di Instagramnya, bahwa at least saya minta maaf membuat kegaduhan, karena saat itu saya bercanda. Karena kalau lihat dari akunnya ajudan underscore pribadi, ini memang dia karakteristik orang yang lucu, bahkan dia foto dengan sejumlah kayak pejabat-pejabat tinggi, termasuk juga pejabat dari Polri, misalnya juga kayak ya, yang baru menjadi apa, waka Polri yang terbaru, merupakan kabar es krim yang lama, teman-teman. Ini kan juga ada foto-fotonya di sini, makanya ya harusnya ada keterangan gitu. Sayang banget, ini adalah membuat citra buruk sih buat polisi, karena kan yang dikorbankan gara-gara kasus ini itu, nggak cuma ada seratusan ya, kurang lebih dari anggota Polri yang terkena obstruction of justice, tapi juga Polri secara umum gitu. Sayang banget, sudah banyak orang yang begitu berkorban, berjuang dari Polri, ataupun juga pihak luar, untuk membuka kasus ini, untuk mengembalikan citra baik polisi lagi, tetapi rusak hanya gara-gara hal seperti ini. Kalau secara pribadi, aku tidak yakin bahwa foto ini adalah foto yang diambil setelah terjadinya putusan. Logikanya apa? Pertama, ini adalah lingkaran terdekat orangnya Verdi Sambo. Maksudnya, kalau memang beneran Verdi Sambo itu bisa keluar bebas, nggak mungkin. Ada orang yang berani ngambil foto, kemudian menyebarkan, itu sangatlah tidak masuk akal. Kalaupun memang itu beneran terjadi, orang tersebut, gila, nggak mungkin lah. Ring satunya Verdi Sambo itu, pasti sangat-sangatlah hati-hati. Makanya, aku sih menduga sangat kuat, ini adalah kayak cuman, seru-seruannya aja dari seorang selebgram. Tetapi kan, seru-seruannya selebgram ini, diinterpretasikan oleh sebagian masyarakat Indonesia, kesannya mengingatkan pada kasus kayak Gayus Tambunan dulu, yang beberapa kali bisa bebas gitu, keluar masuk penjara, walaupun dia difonis 30 tahun. Ya, pasti juga kalau dia keluar masuk penjara, walaupun sudah difonis 30 tahun, ya pasti ada imbal baliknya dong, misalnya dia ngasih uang, dan sebagainya. Kalau menurut kalian, apakah kalian percaya, ini adalah foto yang diambil, setelah dijatuhinya fonis, ataukah ini jauh sebelum tersebut? Kalau secara pribadi, aku melihatnya ini adalah, jauh, aku lebih cenderung setuju adalah, dengan keterangan dari Arman Hanis. Walaupun Arman Hanis belum bisa memberikan alasannya, kenapa? Kok dia tidak memberikan alasan, kenapa itu diambil yang lama? Karena menurut aku, saat ini sedang dalam proses yang kasasi, teman-teman. Jadi, kalau hal-hal sesimpel ini aja, timnya nggak bisa mengatur, pasti sangat bahaya banget. Itu adalah opini ku. Kalau menurut kalian, apakah percaya atau tidak, itu adalah hak kalian masing-masing. Tetapi, yang bisa aku tekankan sekali lagi, adalah saat ini, prosesnya adalah sedang proses kasasi. Aku sih berharap bahwa untuk proses kasasi, walaupun tidak semuanya mungkin dipublikasikan, paling tidak, ada beberapa bagian sidang yang harusnya dipublikasikan. Karena, kita nggak mau terkejut ya, tiba-tiba nanti kasasinya sudah selesai, prosesnya, dan hasilnya kok tiba-tiba berubah. Bisa aja berubah, asalkan, dari tim pengacaranya Verdi Sambo, ataupun juga, tersangka terdakwa lainnya, ada alasan yang masuk akal, dan juga ada penunjang dari alat bukti, jadi tidak sekedar, hanya sekedar putusan. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang bisa aku update, mengenai kasus dari Verdi Sambo ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, dan juga Facebook pageku, di Anjasa Semara. Sampai jumpa.